Pemerintah 2 Gari Cilik asal Demak, Jawa Tengah dikurung di dalam rumah oleh ibunya selama 2 tahun dan putus sekolah. Bertahun-tahun dikurung dalam rumah membuat tua anak tersebut minder bertemu dengan orang lain. Bahkan jika diajak berkomunikasi, mereka hanya bisa terdiam dan menduduk. AS, Bojoh 8 tahun dan kakaknya ASN Remaja berusia 13 tahun, warga desa Blaten, kecepatan Mijen, Demak, Jawa Tengah halnya bisa tertunduk saat bertemu orangnya. Hal tersebut lantaran kondisi sikis Gari Cilik yang seharusnya duduk di kelas 2 sekolah dasar dan 1 SMP ini cukup memperhatinkan. Karena sudah 2 tahun lama jadi kurung di rumah oleh ibunya. Kejadian berawal saat pandemi COVID-19 melandang, membuat kedua anak ini butuh sekolah. Ibunya, Solekantun pun, melarang kedua anaknya di rumah. Bahkan untuk makan, hanya ibunya saja yang pergi berbelanja. Bertahun-tahun dikurung dalam rumah membuat dua anak ini minder bertemu dengan orang lain. Bahkan jika diajak berkomunikasi, mereka hanya bisa diam dan menunduk. Entah apa penyebabnya yang membuat kedua anak dikurung selama bertahun-tahun di rumah. Padahal warga sebelumnya sempat membantu agar anak tersebut bisa sekolah. Namun siap ibu justru uring-uringan, bahkan beberapa bantuan dari papanita ditolak oleh jang. Pokoknya 24 jam dikurung nggak keluar-keluar. Keluar-keluar, suami anu bapaknya pulang nanti bisa keluar. Tapi sebelumnya memang biasa keluar atau? Ya, kalau dulu Pak, waktu masih sekolah, keluar. Bahkan ibunya kalau senang, kalau ada kegiatan di masjid. Pihak pemerintah desa sebelumnya pernah menerima aduan dari sekolah kedua gadis jilik ini. Mereka terbilang cerdas, sehingga sangat disayangkan tidak masuk sekolah. Bahkan saat ujian nasional kelulusan, pihak sekolah mencoba menawarkan ujian di rumah. Namun ibunya justru marah dan menolaknya. Anaknya itu trauma, nggak boleh keluar ketemu kumul-kumul teman-temannya. Jadi memang ibunya itu apapun proyektif karena kasihan anaknya, mungkin seperti itu nanti takut kena kong. Warga sekitar berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat dengan adanya pendekatan dan perhatian khusus agar kedua anak ini tidak terlantar dan kembali bisa bersekolah serta berinteraksi dengan orang sekitar. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukmawijaya, Anjus Pelaporkan. Jawa Tengah, Sukmawijaya, Anjus Pelaporkan.